Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah untuk yang sekarang part 2 nya kita akan membahas tentang alat-alat reproduksi pada wanita atau perempuan Jadi bagi kalian yang belum menonton part 1 nya sebaiknya ibu sarankan ya kalian tonton dulu supaya pemahamannya lebih menyeluruh Dan ketika ibu jelaskan jadi paham seperti itu Dan bagi kalian yang belum subscribe youtube channel ini silahkan subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya Sehingga ketika nanti ada part 3 nya atau video-video pembelajaran lainnya kalian bisa langsung mengikuti video-video dari ibu Seperti itu ya Sekali lagi klik subscribe bagi yang belum like video ini Dan boleh silahkan kalian men-share kepada teman-teman, saudara, kakak, atau siapapun yang menurut kalian memang membutuhkan informasi ini Sehingga informasi ini bisa jadi ladang amal jariah kalian Mungkin sederhana bagi kalian tetapi bila kita share kepada orang yang membutuhkan itu akan sangat bermanfaat buat mereka Oke anak-anak kita langsung saja kita akan membahas tentang alat reproduksi pada wanita Jadi disini kita akan membahas bagaimana sih struktur dari ovarium kita Perempuan maksudnya ya Kemudian bagaimana sih bisa tumbuh dan berkembangnya janin di rahim kita sehingga menghasilkan anak atau keturunan Nah secara sederhana Ibu akan memaparkan manfaat dari mempelajari alat reproduksi pada wanita Jadi disini kita akan belajar struktur, anatomi, proses fisiologi, dan fungsionalnya Kenapa harus belajar? Supaya kita bisa lebih menjaga dan memelihara organ reproduksi sebaik mungkin Sehingga tercapai kesehatan yang prima Untuk apa? Kita untuk wanita ini sebagai aset yang berharga ya untuk menghasilkan keturunan Seperti itu Nah secara sederhana alat reproduksi wanita ini kita bagikan atau kita bedakan menjadi dua Ada yang eksternal atau yang tampak dari luar atau yang adanya di luar Dan ada yang internal atau yang di dalam tubuh Yang eksternal ini ada klitoris, ada vulva, dan lubang vagina Sedangkan untuk yang internal ada ovarium, ada ovidak, uterus, dan juga vagina Mungkin beberapa belum terbayang ya Tetapi nanti kita sambil saja belajar perlahan Sekali lagi disini ibu hanya Tidak bermaksud ini ya Tidak bermaksud yang negatif-negatif Ini hanya menyampaikan Karena ini adalah salah satu standar kompetensi yang harus kalian kuasai Untuk apa? Untuk menjaga agar sehat, agar prima Seperti itu Oke, kita lanjut Mulai dari yang eksternalnya Nah, eksternal yang pertama yang akan kita bahas adalah klitoris atau klentit Jadi klitoris ini strukturnya sama dengan penis Dia terluar, terus banyak sekali sese-sese rap disana Sehingga klitoris ini sangat sensitif Kemudian yang kedua adalah labium mayor atau bibir besar Dan labium minor atau bibir kecil Nah, yang terakhir ada lubang vagina Ini bagian terluar dari vagina Seperti apa gambarnya? Nah, seperti ini Yang ini nih, yang klitoris Yang ini labium mayor Yang ini labium minor Kemudian lubang vagina yang mana? Yang ini lubang vagina Nah, kalau ini apa bu? Ini lubang lain Yang merupakan tempat keluar urin Atau lubang kencing Jadi, ini kemarin beda ya dengan video yang sebelumnya Kalau pada pria Lubang untuk mengeluarkan urin Itu sama dengan lubang untuk mengeluarkan sperma Tetapi pada perempuan atau wanita Itu beda lubangnya Yang ini untuk vagina Untuk keluarnya atau jalan lahirnya bayi Atau untuk keluarnya menstruasi Nah, yang ini untuk mengeluarkan air kencing atau urin Seperti itu Itu bedanya dengan laki-laki Nah, selanjutnya Kita akan membahas tentang Alat reproduksi pada wanita yang internalnya Yang pertama adalah ovarium Atau bahasa kitanya indung telur Nah, fakta bahwa ovarium itu adalah Kelenjar kelamin Yang memproduksi ovum Atau bahasa kitanya sel telur Dan menghasilkan hormon Jika pada laki-laki hanya dihasilkan satu hormon Yaitu apa coba? Masih ingat nggak? Betul Hormon testosteron Kalau di wanita Ini menghasilkan dua hormon Yaitu estrogen dan progesteron Nah, seperti ini Nah, yang mana? Ini dia ovarium yang dimaksud Kenapa ovaries? Karena ini kita Wanita itu punya sepasang Atau dua buah ovarium Di kiri dan di kanan Nah, kalau kita lihat Di sini Di dalam ovarium itu Sebenarnya isinya folikel-folikel Bakal calon sel telur Nah, jika pada video sebelumnya Kalau laki-laki itu Dia Mulai menghasilkan Atau memproduksi sperma Ketika sudah Dikatakan Mimpi basah ya Atau sudah matang Sekundernya Tetapi Kalau pada wanita Ketika dia Terbentuk Atau ketika dia dibentuk Di dalam rahim Itu sudah ada folikel-folikelnya Yang nanti akan menjadi Calon sel telur Selanjutnya Nah, ini Kurang lebih Di dalam janin Calon wanita itu Sudah terdapat Kurang lebih 400 ribu Folikel Yang nantinya Akan tumbuh Menjadi sel telur Apakah semuanya Atau hanya sebagian Itu tergantung Dari nanti Kesehatan kita Bagaimana kita Menjaga kesehatan Dan juga Tergantung dari keturunan Sehingga nanti Kalau misalkan Habis nih Si folikelnya Maka Sudah tidak bisa lagi Menghasilkan sel telur Ini yang disebut Dengan menopos Nanti mungkin kita bahas ya Selanjutnya Organ internal Dari alat reproduksi wanita Adalah Ovidak Atau Saluran telur Saluran telur ini Berfungsi untuk Menyalurkan sel telur Ke uterus Atau rahim Dengan gerakan Peristatik Dan dibantu oleh Gerakan silia Pada dindingnya Nah yang mana Yang ini nih Nih Dari sini ke sini Ovidak Seperti itu Ya Sama ini juga Ovidak Nah Ovidak ini Juga merupakan Tempat Pertama kali Bertemunya Sel telur Dan sperma Jadi disini Sel telur Pertama kali Ketemu sperma Dan terjadi Fertilisasi Ya Baru nanti ke sini Oh Kita bahas yang nanti aja Oke Selanjutnya Alat reproduksi wanita Yang internalnya Yang ketiga Adalah Kuterus Atau Rahim Rahim Adalah Tempat berkembangnya Embryo Jadi Rahim kita itu Kecil Tetapi Ketika Tumbuh Janin Atau fetus Dia akan Membesar Dan Kemampuan Mengembangnya Bisa sampai Ke 500 kali Kebayang ya Begitu Elastisnya Nah Yang mana Yang rahim Yang ini Yang rahim Ini ada Dinding rahim Dinding rahim Yang bagian Dalam dari Rahim Namanya Endometrium Ya Lapisan Terdalam Dari rahim Nah Dinding endometrium Inilah Yang nantinya Apa ya Yang nantinya itu Akan menjadi Darah Atau yang disebut Dengan menstruasi Ini Pendidik Peluruhan ini Dinding endometrium Yang ini Yang tebal Gitu Selanjutnya Ada yang namanya Cervix Atau Leher rahim Cervix ini Dia Menghasilkan Lendir Untuk Mempermudah Sperma Masuk ke dalam Rahim Dan juga Ketika hamil Dia berfungsi Untuk Menahan Janin Agar Tidak Keluar Rahim Jadi Ketika Waktunya Tiba Baru Dia akan Keluar Seperti Itu Yang mana Yang Cervix Yang ini Cervix Salah Satu Penyakit Yang Paling Banyak Diderita Maksudnya Oleh Perempuan Keluhan Yang paling Banyak Itu Cervix Biasanya Ya Jadi Ada Banyak Yang belum Beruntung Saudara-saudara Kita Mungkin Yang mengalami Kanker Cervix Nah Kita disini Yang sehat Ini adalah Kita harus Berupaya Bagaimana Menjaga Kesehatan Organ reproduksi Kita Supaya Tidak Sampai Sakit Ya Apalagi Penyakitnya Penyakit Yang berbahaya Atau yang Sangat Ganas Seperti itu Selanjutnya Setelah Ovarium Setelah Ovidac Setelah Uterus Setelah Servi Lanjut Ke Organ Reproduksi Wanita Internal Yang Nomor 5 Yaitu Vagina Jadi Vagina Ini adalah Tempat Penis Pada saat Kopulasi Dan Merupakan Jalan keluar Bayi Pada saat Proses Kelahiran Nah Yang mana Yang vagina Yang ini Ini dia Vagina Selanjutnya Ya Di vagina Ini Ada Selaput Tipis Ya Yang biasa Kita sebut Himen Atau Selaput Dara Nah Selaput Tipis Atau Selaput Dara Setiap Wanita Itu Berbeda-beda Ada Yang tipis Ada Yang tebal Ada Yang elastis Ada Yang tidak Makanya Bagi Kalian Wanita Atau Perempuan Yang sudah Beranjak Dewasa Yang sudah Ya Sudah Dewasa Artinya Sudah Menstruasi Dan sudah Matang Tolong Lebih Dijaga Lagi Aktifitasnya Jangan Terlalu Apa ya Istilahnya Memilih-milih Memilih-milih Misalkan Aktifitas Kemudian Olahraga Kita Pilih-pilih Jangan Sampai Segala Aktifitas Kita Merugian Kita Misalkan Nanti Bisa Merusak Selaputnya Sebenarnya Selaput Dara Ini Kuat Jadi Kalau Misalkan Hanya Sekedar Lari Olahraga Apa Sebenarnya Tidak Apa-apa Ketika Nanti Ada Organ Tumpul Yang Masuk Biasanya Ini Bisa Sobek Selaput Darahnya Seperti Itu Nah Sekarang Kita Akan Lanjut Ke Yang Namanya Menstruasi Oke Bagi Wanita Yang Sudah Mengalami Menstruasi Itu Dikatakan Sudah Dewasa Secara Fisik Kenapa Karena Ketika Wanita Sudah Menstruasi Artinya Dia Sudah Bisa Menghasilkan Sel telur Nah Sebenarnya Apa Menstruasi Itu Kenapa Menstruasi Lebih Mudi Lebih Cepat Ngambak Lebih Cepat Capek Dan Menstruasi Adalah Peluruhan Dinding Endometrium Yang Sudah Mengembang Karena Tidak Dipuahi Oleh Sperma Ibu Taipo Itu Sperma Nah Jadi Di Sini Ketika Sel telur Dihasilkan Maka Sel telur Itu Nanti Akan Keluar Kesini Di Ovidak Nah Nanti Sel telur Itu Akan Menunggu Kehadiran Sperma Di Ovidak Kalau Ada Sperma Yang Masuk Dan Membuahi Di Ovidak Maka Nanti Sel telur Itu Akan Melebur Dengan Sperma Namanya Zigot Kemudian Nanti Zigot Ini Dia Akan Masuk Keluar Kesini Nah Dia Akan Menempel Di Rahim Tetapi Jika Sel telur Yang Dihasilkan Disini Sudah Menunggu Dan Sperma Tidak Kunjung Datang Maka Nanti Dia Akan Tetap Keluar Kesini Tetapi Bukan Tumbuh Di Rahim Tetapi Dia Justru Akan Meluruhkan Dinding Rahim Nah Bayang Rahim Yang Selama Ini Menebal Kemudian Diluruhkan Maka Otomatis Dia Akan Berdarah Karena Banyak Membuluh Darah Disini Nah Itulah Sebenarnya Yang dimaksud Dengan Darah Menstruasi Darah Dari Peluruhan Dinding Endometrium Karena Apa? Karena Tidak ada Sperma Yang Yang membuahi Sel Telur Tersebut Seperti Itu Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Ini Ada Namanya Fase Menstruasi Jadi Menstruasi Itu Dia Bersiklus Maksudnya Bersiklus Seperti Apa? Maksudnya Bersiklus Ini Misalkan Hari Ini Kita Misalkan Kalian Tanggal Berapa Ini Sekarang Tanggal 25 Juli Itu Pertama Kali Kalian Menstruasi Maka Itu Dikatakan Hari Ke 0 Atau Hari Ke 1 Nah Kemudian Nanti Kalian Bisa Menghitung Kapan Kalian Menstruasi Lagi Dihitung Kalau Misalkan Jumlahnya 28 Hari Maka Kalian Termasuk Kedalam Siklus Menstruasi Yang Normal Kenapa Dikatakan Normal Atau Pada Umumnya Sebenarnya Bisa Pendek Bisa Lebih Pendek Dari Ini Atau Bisa Lebih Panjang Jadi Kalau Buku Saya 21 Hari Berarti Termasuk Kedalam Siklus Pendek Tetapi Kalau Lebih Dari 28 Hari Misalkan 30 Hari 35 40 Itu Namanya Siklus Panjang Tidak Apa-apa Karena Setiap Orang Itu Berbeda Tetapi Yang Pasti Biasanya Lebih Mirip Dari Keturunannya Jadi Kamu Tanya Saja Orang Tuamu Sama Ibumu Bu Menstruasinya Siklus Pendek Panjang Seperti Itu Nah Apa Yang Terjadi Ketika Menstruasi Kan Kalau Kita Tau Ketika Menstruasi Itu Darah Keluar Kenapa Bisa Keluar Disini Digambarkan Bahwa Darah Itu Dihasilkan Dari Peluruhan Endometrium Disini Banyak Sekali Pembuluh Darahnya Sehingga Ketika Diluruhkan Otomatis Darahnya Akan Banyak Keluar Nah Setiap Orang Memiliki Kadar Atau Jumlah Yang Berbeda Darahnya Tergantung Dari Ketebalan Dinding Endometrium Dan Kita Tidak Bisa Menyamakan Adik Kakak Saja Bisa Berbeda Jadi Jangan Sampai Beda Nah Ini Yang Juga Mempengaruhi Fase Menstruasi Atau Lamanya Menstruasi Ada Yang Hanya Empat Hari Ada Yang Hanya Lima Hari Tetapi Juga Ada Yang Bisa Tujuh Sampai Delapan Hari Normal Normal Selama Tidak Lebih Dari Empat Belas Hari Selanjutnya Setelah Menstruasi Setelah Beres Nanti Akan Ada Masuk Ke Fase Proliferasi Yaitu Penebalan Dinding Rahim Jadi Dari Sini Rahim Atau Uterus Menebal Lagi Kenapa? Karena Si Ovarium Sudah Mulai Lagi Memhasilkan Atau Memproses Terbentuknya Sel telur Baru Sehingga Nanti Pada Hari Ke 14 Ini Disini Ada Yang Dikatakan Namanya Ovulasi Apa Itu Ovulasi Ovulasi Adalah Matangnya Sel telur Sel telur Yang Dari Ovarium Matang Kemudian Keluar Menuju Ke Tadi Ovidac Nah Ketika Proses Sel telur Berjalan Menuju Ke Rahim Rahim Itu Akan Terus Menghasilkan Atau Menebalkan Dinding Endometrium Namanya Fase Secretory Kenapa Harus Tebal Supaya Tadi Ketika Sel telur Yang Sudah Dibuahi Masuk Ke Rahim Ini Sudah Siap Untuk Implantasi Atau Penanaman Itu Kalau Dibuahi Nah Sekarang Kalau Misalkan Tidak Dibuahi Berarti Yang Tebal Inilah Yang Nanti Akan Menjadi Darah Menstruasi Seperti Itu Nah Selanjutnya Kita Masuk Ke Fase Fertilisasi Dan Pregnansi Atau Pembuahan Dan Kehamilan Jadi Manusia Itu Mengalami Proses Kehamilan Selama Sembilan Sembilan Sepuluh Hari Mulai Dari Pembuahan Kemudian Perkembangan Zanin Sampai Lahir Itu Yang Normal Itu Umumnya Sembilan Bulan Sepuluh Hari Lebih Cepat Ada Ada Yang Lebih Cepat Tapi Tidak Lebih Dari Ini 8 Bulan Itu Kalau Kurang Dari 8 Bulan Berarti Nanti Dikatakannya Ini Prematur Kemudian Kalau Ada Yang Lebih Ada Bisa Tetapi Ini Tergantung Dari Individunya Kita Tidak Bisa Menyamakan Oleh Karena Itulah Wanita Yang Sudah Hamil Besar Atau Hamil Tua Itu Harus Selalu Berkonsultasi Dengan Dokter Supaya Lebih Terdeteksi Pertumbuhan Janin Di Dalam Perut Seperti Itu Oke Selanjutnya Apa Itu Fertilisasi Fertilisasi Adalah Peleburan Inti Sel Telur Dengan Inti Sel Sperma Oke Sekali Lagi Nih Disini Ovarium Ini Dia Menghasilkan Sel Telur Setiap Bulan Kurang Lebih Setiap Bulan Bisa Bergiliran Misalkan Dari Ovarium Kiri Satu Bulan Ke Satu Ovarium Kanan Bulan Kedua Bisa Bersamaan Dalam Satu Bulan Menghasilkan Satu Bisa Juga Dalam Kasus Tentu Ini Bisa Sekali Keluar Lebih Dari Satu Tetapi Yang Normalnya Itu Sebaiknya Setiap Bulan Satu Seperti Itu Nah Ketika Sel Telur Sudah Matang Yang Tadi Kita Katakan Ovulasi Maka Sel Telur Ini Akan Keluar Masuk Ke Ovidag Nah Di Ovidag Apa Yang Terjadi Nah Kalau Misalkan Ada Sperma Yang Masuk Ya Kesini Kemudian Disini Nanti Dia Akan Bertemu Dengan Sel Telur Di Ovidag Disini Ya Nah Bagaimana Prosesnya Ada Banyak Sekali Menghasilkan Sperma Itu Kurang Lebih 200 Juta Sampai 300 Juta Sedangkan Kalau Perempuan Perempuan Hanya Satu Ovarium Nah Tetapi Perjuangan Sperma Itu Sangat Berat Ketika Masuk Kesini Saja Ini Sudah Harus Melawan Suasana Asam Dari Pagina Atau Karena Dia Disini Masuk Menabrak Nabrak Dinding Uterus Bisa Jadi Kehabisan Tenaga Atau Memang Sudah Kehabisan Tenaga Sehingga Dia Tidak Bisa Naik Lagi Kesini Nah Ketika Sperma Yang Sudah Berada Disini Itu Ada Banyak Nah Dia Akan Berusaha Untuk Menembus Dinding Sel Telur Ini Ada Banyak Sperma Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Ini Juga Sama Semuanya Sama-sama Berusaha Untuk Menembus Dinding Sel Telur Hanya Ada Satu Sperma Dari Jutaan Sperma Yang Bisa Membuahi Ini Inti Sel Ketika Ini Sudah Membelah Ini Sudah Terbuka Nanti Inti Sel Sperma Ini Akan Melebur Dengan Inti Sel Telur Menghasilkan Yang Namanya Zigot Zigot Inilah Yang Nanti Akan Tumbuh Dan Berkembang Menjadi Calon Janin Nah Ketika Ada Satu Sperma Yang Masuk Dan Inti Sperma Sudah Bisa Masuk Nanti Dia Ini Akan Membentuk Atau Menghasilkan Semacam Getaran Listrik Sehingga Sperma Sperma Yang Lain Ini Dia Tidak Bisa Lagi Memasuki Dari Sel Telur Seperti Itu Ini Lebih Jelasnya Proses Implantasi Sekarang Tadi Ibu Sudah Jelaskan Bahwa Di Dalam Ovarium Ini Sudah Ada Follikel Calon Ovum Atau Sel Telur Nah Ini Pertumbuhan Perkembangannya Dari Follikel Ini Tumbuh Setelah Matang Dia Akan Keluar Ini Namanya Ovulasi Proses Pematangan Dan Pengeluaran Sel Telur Dari Ovarium Ke Ovida Ini Masuk Namanya Oosid Nah Ini Tadi Yang Ibu Jelaskan Bahwa Ketika Ada Sperma Dia Akan Masuk Kesini Akan Melebur Dengan Sel Ovum Nah Disini Sudah Ada Inti Sel Ovum Dengan Inti Sel Sperma Nah Nanti Dia Melebur Disebutlah Yang Namanya Zigot Zigot Ini Dia Akan Berkembang Menjadi Dua Sel Kemudian Menjadi Empat Sel Menjadi Delapan Sel Atau Yang Biasa Kita Kena Morula Kemudian Morula Ini Berkembang Di Hari Ke Empat Kelima Dan Seterusnya Nah Di Hari Ke Delapan Atau Kesembilan Si Calon Janin Ini Dia Sudah Masuk Kedalam Ini Kedalam Dinding Rahim Dan Mulai Menempel Atau Yang Dikatakan Implantasi Nah Disinilah Mulai Pertumbuhan Dan Perkembangan Dari Janin Calon Dari Individu Nah Kita Lihat ya Karena Tadi Si Manusia Ini Ada Sembilan Bulan Sepuluh Hari Proses Membentukannya Maka Kita Kelompokkan Menjadi Tiga Trismester Ada Trismester Pertama Kedua Dan Ketiga Pada Trismester Pertama Ini Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Adalah Terbentuk Plasenta Dan Tali Pusat Sebagai Penghubung Antara Embryo Dengan Ibunya Nah Ini Tali Pusatnya Ini Nanti Menghubungkan Dengan Ibunya Ini Disini Kelihatan Lebih Jelas Kemudian Embryo Ini Mulai Dikelilingi Oleh Cairan Amnion Untuk Apa Untuk Melindungi Dari Benturan Kemudian Pada Usia Empat Minggu Embryo Mulai Membentuk Mata Ada Tangannya Ada Kakinya Ini Matanya Ini Tangannya Ini Kakinya Seperti Itu Pada Usia 6 Minggu Embryo Sudah Berukuran 1,5 Otak Mata Dan Telinganya Serta Jantungnya Sudah Berkembang Ini Sudah Mulai Terbentuk Jari Jari Sudah Terlihat Jari Jarinya Pada Usia 8 Minggu Embryo Sudah Memiliki Organ Lengkap Dan Embryo Sudah Dikatakan Janin Atau Fetus Seperti Itu Nah Sekarang Lanjut Ke Trismester Yang Kedua Berarti Dari 3 Bulan Sampai 6 Bulan Apa Yang Terjadi Pada Trismester Kedua Pada Trismester Kedua Ini Janin Yang Sudah Lengkap Organnya Mengalami Perbesaran Ukuran Nah Jadi Ketika Membesar Itu Selain Membesar Ukurannya Juga Ada Perbaikan Perbaikan Struktur Menjadi Lebih Detail Yang Tadi Jari Sudah Terbentuk Jari Dan Tangannya Kekik Sudah Ada Kukunya Sudah Mulai Ada Kukunya Terus Ada Asalnya Ada Mata Ini Sudah Kemudian Ada Bulu Matanya Terus Kulitnya Sudah Ditumbuhi Atau Ditumbuhi Oleh Rambut Rambut Dan Matanya Sudah Mulai Membuka Dan Menutup Dan Disini Sudah Ada Calon Kegi Ini Pada Trismester Kedua Nah Apa Yang Terjadi Pada Trismester Ketiga Pada Trismester Ketiga Ini Ini Sebenarnya Proses Perbesaran Ukuran Janin Jadi Persiapan Si calon Janin Ini Untuk Menghadapi Kehidupan Di luar Rahim Atau Untuk Proses Kelahiran Apa Yang Dipersiapkan Sistem Saskulasinya Sistem Respirasinya Kemudian Tulangnya Sudah Mulai Mengeras Ototnya Sudah Mulai Menebak Dan Sudah Mulai Merespon Lingkungan Luar Jadi Kalau Ibu Hamil Dari 7 Bulan 18 9 Bulan Ketika Kita Alus Maka Janin Dia akan Bereaksi Bisa Memukul Kembali Bisa Bergerak Pokoknya Sesuai Dengan Rangsangan Kalau Kita Beli Cahaya Nanti Sebenarnya Janin Di dalam Merasakan Ada Rangsangan Cahaya Seperti Itu Kemudian Itu Bahasan Tentang Proses Fertilisasi Dan Kehamilan Selama 9 Bulan 10 Hari Nah Tapi Mungkin Bagi Kalian Anak Anak Belum Saatnya Untuk Mengalami Hanya Untuk Tau Saja Bagaimana Perjuangan Seorang Ibu Untuk Menghasilkan Atau Melahirkan Kalian Kedunia Mulai Dari Proses Fertilisasi Mulai Dari Proses Kehamilan 3 Semester Pertama Bagaimana Sulitnya 3 Semester Pertama Bagaimana Harus Mempertahankan Kalian Di Dalam Janin Rahim Kemudian Nanti Ada juga Beberapa Ibu Hamil Yang Mengalami Morning Seek Atau Mual Kemudian Nanti Semester Semester Kedua Dan Ketiga Badannya Semakin Besar Kalian Semakin Berat Itu Begitu Sulit Dan Yang Pasti Ketika Proses Kelahiran Itu Adalah Perjuangan Antara Hidup Dan Mati Seorang Ibu Disini Yang Perlu Kalian Betapa Besarnya Jasa Seorang Ibu Jadi Bagi Kalian Yang Selama Ini Mungkin Kurang Sayang Sama Ibunya Tolong Mulai Saat Ini Kalian Berubah Menjadi Anak Yang Lebih Baik Karena Di Dalam Al-Quran Juga Ketika Sahabat Rasul Bertanya Wah Rasul Siapa Yang Harus Aku Kepada Siapa Aku Harus Berbakti Maka Rasul Menjawab Kepada Ibumu Kepada Ibumu Kepada Ibumu Dan Kepada Ayahmu Disini Menunjukkan Bahwa Betapa Besar Jasa Seorang Ibu Jadi Kalian Sebagai Anak Anak Yang Baik Silahkan Kalian Untuk Selalu Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Terutama Kepada Ibu Nah Hikmah Dari Belajar Organ Reproduksi Wanita Adalah Kalian Khususnya Wanita Sudah Harus Mulai Menjaga Kesehatan Organ Reproduksi Dan Kalian Harus Mulai Menjaga Pergaulan Dengan Lawan Jenis Untuk Kalian Yang Sudah Mengalami Menstruasi Atau Sudah Dewasa Secara Fisik Ingat Kalian Baru Dewasa Secara Fisik Belum Dewasa Secara Psikologis Jadi Kalian Harus Selalu Menjaga Pergaulan Bahaya Tidak Apa-apa Kalian Dikatakan Tidak Gauh Dengan Tidak Pacaran Mungkin Yang Mengatakan Itu Belum Paham Agamanya Terus Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Kalian Anak Anak Yang Sudah Dewasa Secara Fisik Dengan Menstruasi Selain Menjaga Kesehatan Selain Menjaga Pergaulan Kalian Harus Belajar Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Lagi Sehingga Ketika Dewasa Nanti Kalian Sudah Menjadi Pribadi Yang Terbaik Nah Ingat Kalian Harus Terus Menjadi Pribadi Yang Baik Karena Perempuan Yang Baik Itu Hanya Untuk Laki Laki Yang Baik Maka Untuk Mendapatkan Laki Laki Yang Baik Atau Perempuan Yang Baik Kalian Harus Terus Memperbaiki Diri Dan Memantaskan Diri Oke Itu Saja Pembahasan Dari Ibu Mengenai Sistem Reproduksi Manusia Bagian 2 Yaitu Yang Membahas Tentang Alat Reproduksi Pada Wanita Oke Bagi Yang Belum Silahkan Kalian Klik Subscribe Kemudian Boleh Like Juga Videonya Boleh Share Juga Kepada Teman Teman Jika Dirasakan Teman Teman Itu Butuh Informasi Ini Terima Kasih Anak Anak Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Oh Ya Untuk Yang Video Selanjutnya Kalian Boleh Komen Kita Akan Membahas Tentang Kesehatan Organ Reproduksi Atau Penyakit Penyakit Yang Ada Di Organ Reproduksi Nah Ibu Janji Kalau Misalkan Video Ini Ini Sekarang Tanggal 25 Juli Kalau Misalkan Sampai Dengan Tanggal 30 Juli Sudah Ada 1000 Subscriber Untuk Pembahasan Kelainan Kelainan Pada Organ Reproduksi Kita Akan Diskusi Dengan Si Medis Langsung Jadi Kalian Silahkan Komentar Tuliskan Pertanyaan Pertanyaan Seputar Alat Kesehatan Alat Kesehatan Seputar Kesehatan Alat Reproduksi Baik Pria Maupun Wanita Di kolom Komentar Nanti Kalau Misalkan Sudah 1000 Subscriber Ibu Akan Undang Tim Medis Dan Kita Akan Bahas Barang Barang Jadi Lebih Komunikatif Tapi Tolong Pertanyaannya Pertanyaan 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 Gak Aneh Gak Nyeleneh Sesuai On The Track Terima Kasih Anak Anak Telah Menonton Video Ibu Kita Jumpa Lagi Di video Selanjutnya Semoga 1000 Subscriber Jadi Kita Akan Mengundang Tim Medis Untuk Tanya Jawab Masalah Seputar Kesehatan Alat Reproduksi Pria Dan Wanita Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai